selamat menikmati tapi gak ada nasi padang rumah makan padang gak ada disini adanya rumah makan saja dan hari ini gue akan bekerja dulu setelah itu nanti mungkin kita akan cari makanan disini, oke stay tune padang cuy, tambo cie cuy alright cuy, jadi kerennya padang adalah salah satunya mereka tidak mau menghilangkan runcing lancip-lancip yang ada di atap rumahnya itu di semua bangunan baik itu bangunan pemerintahan restoran atau bahkan sampai pos polisi tadi gue liat dan gue juga baru tau ternyata atap yang lancipnya itu namanya Pagonjong Pagonjong, namanya Pagonjong keren padang keren nah ini gulai pakis ya ya pakis gulai pakis buncis ini namanya Lontong Lontong Ratulangi Ratulangi sama Ubur Kampiun Ubur Kampiun ini apa nih ini apa nih ini apa nih ini gue ya ini yang Lontong Pecel oh ini Lontong Pecel Lontong Pecel tuh berarti bedanya ya sambel kacang ya iya sambel kacang kalau saya semua masuk pergulaian dan tambah sama ini ini sih yang bahaya nih mantap nih let's go gue lagi sama yang jual Lontong Malam Ratulangi Lontong Malam Ratulangi dengan udah udah top udah top udah bro bang bro bang bro berarti bakal top nih ya kan amin dari tahun berapa jualan 2009 2009 emang ini Lontong Malam namanya karena memang bukanya malam iya ini mah buka malam itu sekitar tahun-tahun 2015an oh jualan malam tapi sebelumnya buka pagi jualan pagi oke jadi sejak 2015 jualan malam sebelumnya jualan pagi tapi rame bang ya insyaallah enak cuy jadi ini jalan mana nih bang jalan Ratulangi jadi kalau misalkan lo dari Jakarta terus lagi main ke Padang kebetulan dekat sama jalan Ratulangi lo mampir ke Lontong Malam Ratulangi Lontong Malam Ratulangi oh iya ketemu sama bang top bang bro bang bro sama bang bro dia bakal dia bakal buka sampai jam 5 subuh iya dulu sampai jam 5 subuh yoi terus abis itu misalkan lo kalau misalkan lo baru sampai baru landing dari bandara malam-malam kan penerbangan malam lapar mampir ke sini pasti ada langsung landing ke Ratulangi Lontong dan Bubur Kampiun Ratulangi nah Bubur Kampiun juga enak banget bro asli enak banget enggak terlalu manis enak banget enak enak terus abis itu gulai nangka sih tadi yang ada yang ada tetelannya tuh waduh siap bang bang bro oke bang siap bang ya semoga sukses ya bang ya siap bang dengan abang Inoy Abang Daniel siap bang siap selalu bang thank you bang bro siap bang top anjing murah banget anjing murah banget anjing gue udah kenyak kenyaknya gila kenyaknya gila kenyaknya gila kenyaknya gila mbak Wan ada tujuh mbak Wan ngambil tujuh terus abis itu ada kerupuk tiga lontongnya dua lengkap pake telur terus Bubur Kampiun satu Bubur Kacang hijau satu totalnya lima puluh ribu itu gokil sih itu gokil sih Bubur Kampiun Ratu Langi bang bro lu kudu kesini cuy ayo cuy jangan lupa cuy gue balik ke hotel dulu cuy alright cuy ini adalah hari pertama gue di Padang sudah seharian bekerja akhirnya sekarang sudah kembali ke hotel tadi sebelum eh sebelum sebelum beristirahat tadi gue sempet coba cari makanan niatnya sih nyari makanan nasi Padang tadi ya cuma dapet rekomendasi katanya ada disini namanya Lontong Malam Lontong Malam Padang Lontong Malam dan Bubur Kampiun Kampiun ya itulah namanya dan deket banget sama tempat gue menginap di deket Hotel Rocky namanya Bubur eh namanya Lontong Malam Ratu Langi surprisingly enak karena disajikan dengan gulai-gulai malam-malam malam-malam nyanten tuh kacau ya perut besok tebel aja nih jadi gue tadi Lontongnya itu disediain boleh pake sayur nangka boleh pake sayur buncis eh gulai buncis gulai nangka atau gulai pakis ada juga namanya tadi pecel jadi Lontong pecel gitu jadi pake bumbu kacang gitu kayaknya nah gue campur semua tuh plus telor terus itu rasanya enak banget ditambah dengan side dish namanya bakwan lemes itu menambah cita rasa dan kesempurnaan dari si Lontong Malam itu gokil dan setelah itu gue cobain juga buber kampiomnya jadi buber kampiom itu juga isinya macem-macem ya ada ubi ada ketan hitamnya kalau gak salah tadi ada kacang hijaunya juga ada ongol-ongol ya gue sebutnya ongol-ongol gue gak tau namanya sebutannya disini apa terus ada kayak beras ketan-ketan gitu tapi lebih lebih lembut dari ketan sih sebenernya sama kuasa santan manis manisnya gak terlalu manis itu enak banget perfecto malam ini makanannya kenyang alhamdulillah dan yang jelas murah kenapa murah karena gue berdua sama partner gue itu totalnya 49 ribu dan itu banyak banget ngambilnya bawan 7 lontong 2 bugur 2 lalu kerupuk 49 ribu ya lontong malam ratulangi dan besok gue akan melanjutkan pekerjaan gue dan mungkin mau ke masjid raya sumatra barat rencananya sih pengennya sih gitu oke see you di hari besok sekarang istirahat dulu dan ya selamat malam thank you selamat menikmati 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 dimana tempat untuk nyobain nasi padang yang enak jadi ada dua pilihan pertama itu adalah banyak orang yang ngasih tau di Lamun Ombak dan yang kedua adalah di sini di rumah makan keluarga ini sampai akhirnya ketemu salah satu sumber yang lumayan terpercaya akhirnya kita memilih untuk makan di rumah makan keluarga makan nasi padang di padang jadi yang gua pesen adalah ini dia kepala kakap mulai kepala ikan karena ini lumayan di highlight juga setiap gua nanya sama orang lalu apa ya yang membedakan sebenarnya mungkin rasanya ya karena kalau tampilan sama juga di sana juga sama di Jakarta juga sama lalu daun singkong yang lumayan segar sambal yang mungkin berbeda rasanya ada apa ini? ini sayur apa ini? sayur pakis kayak gulai pakis dan rendang jadi memang katanya corenya rumah makan keluarga ini ya di sini dan di sini ternyata banyak beberapa orang-orang yang gua tanyain itu memang perbeda salah satu perbedanya adalah dari nasinya kalau di Jakarta itu banyak kalau di Jakarta itu kita ketemu sama banyak rumah makan padang yang nasinya itu apa ya? sebutannya apa ya? pulen gitu ya? pulen gitu kalau di sini itu lebih kayak yang seperti ini coba ini cuy coba ini pak bumbunya pak bumbunya dia udah belum doa oh iya doa dulu sip let's go bububu rendangnya nih ya oke bububu rendang yoi dor beda apa? bedanya apa? rempahnya rempahnya ya oh gitu? oh gitu? oke sekarang lu cobain dong kuah ini kuah gulanya paten ya paten ya keren di leran juga coba ini panjang wah aku coba ini lihat bumbu rendangnya cuy wah enak banget enak banget enak oh iya benar sama satu lagi pak golai kepala kakak kebanyakan di Jakarta itu enggak pedas ini nah kalau di sini pedas jadi tercinta kepala kakak yoi oh iya benar oke cuy makan dulu nanti kita review lagi setelah ini oke kepala kakak col aduk oke kalau kebanyi selamat menikmati kacau bro kacau bro from this to this dari kepala kakak jadi ya lah ini mah apa tau ini mah selamat menikmati 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 selamat menikmati